Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama otomotif channel tren ya saya berada di toko sepeda ya itu ALJ baiknya menjual berbagai macam sepeda dan juga ban dalam sepeda ya Jalan Raya Cikarang Ciparusah Sukasari Kecamatan Serang Baru ya Bekasi Jawa Barat Oke seperti itu nah yang saya mau review sekarang ini biasa yang lagi tren ya sepeda lipat Oke sepeda lipat ada merek Pacific merek Pacific ya bisa kalian lihat ini ya dia sudah menggunakan catram piringannya besar banget otomatis pengeremannya sangat sempurna ini belakangnya juga untuk fremenya ya hitam warnanya warna hitam Oke warna hitam dan dia warna tulisan pasifiknya hitam dipadukan dengan warna biru ya pelaknya juga pelak road bike ya yang ini yang mau saya review 2980 RX ya dari Pacific sepeda lipat Oke nah yang sebelahnya yang sebelahnya lagi Pacific juga ini 2980 RX yang itu 20.1 yang ini enam titik kosong ya yang itu ada pencengernya ya belakangnya Oke ada pencengernya yang ini enggak ada yang itu ada platformnya ya yang ini enggak ada Oke langsung sekalian dua-duanya saya review ya biar kalian tidak gagal paham jangan lupa di simak sampai habis videonya ya agar kalian tidak salah beli sepeda Oke yang ini dulu ya yang 2980 RX 6.0 ya ini speednya ya speednya tujuh aja Rantainya biasa ya Rantainya ini bisa ada diatur untuk pedalnya ada pelindungnya ya ininya dari Shimano pengaturan gear belakangnya ya fremenya juga warnanya hitam masih menggunakan sistem bahan dari besi ya ada beli pelindungnya tapi di sini nggak ada spotboard nggak ada spotboard pan juga di sistem pengunciannya ya ya ada spotboardnya juga oke pengeremannya meskipun belum hidrolik tapi udah enteng banget bisa kalian lihat penteng banget ada belnya tapi dengan mata kucing ini bisa diatur tinggi pendeknya joknya juga sama ini buat anak kecil kali dipendekin buat dewasa juga harus di tinggiin bisa tetep speednya tujuan ya belakangnya ya bisa pakai ibu jari bisa pakai dorongan ini juga ya naik turunnya speednya ya oke keren sangat referensi banget ya untuk harga saya tanya dulu jamnya untuk harga saya udah dapat ya teman ya yang ini 3,3 harganya ya karena dia udah cakram ya sistem pengeremannya kalau yang ini ya yang tipenya 2.0 yang ini 6.0 ya dengan harga 3,3 ya 6.0 kalau yang dua titik kosong harganya ini 3,3 ya 3,3 aja oke mari kita review yang ini ya yang ini udah ada pengeremannya yang tipe 2.0 udah ada tempat duduknya tapi referensi juga buat kalian bagus juga ini buat loncengan kalian kan ya buat loncengan ya terus udah udah ada spot more juga dengan harga 3,3 ya kalian berani juga lah oke teman ya ini meskipun segini ya kalian meskipun harganya 3,3 berani lah kalau saya ada boncengannya ya udah keren lah banyak udah besi ya cuman beda yang ini agak gede ya karena buat loncengan yang itu kecil banget perem belakangnya kecil banget yang itu ya yang itu udah saya review tadi kita sekarang review yang ini ya pasifik tetap banyak dari besi Shimano untuk pengaturannya sistem pengaturan gear belakangnya ininya speednya masih tetap 7 speednya ya untuk pelaknya dia pelak kecil pelak kecil tapi panjang pendilnya bannya juga ban road bike ya ban road bike 4 besi ada pelindungnya udah seperti ini kayak zaman dulu cuman ini disini minusnya hanya ini aja sih pengereman tapi nggak masalah lah pengereman kan ini istilahnya tetap pasti tetap bisa ngerem kalau perbandingannya kecuali nggak ada remnya harganya segitu nggak ada remnya baru tanda tanya mahal kalau masih ada remnya perbedaannya cakram sama ini ya bisa oke lah masih bisa ngerem juga atau kayak gitu bisa kalian upgrade ya kalian bisa beli asnya ya kan yang ini ininya beli Oke terus kalian ininya beli ini romol belakang karena untuk dudukannya ini kan romol belakang ya ini ada dudukannya dia di sini bisa buat disini kalau lagi double satu buat ini besi fator sama gonceng er tak lagi buat di sini bisa bisa di upgrade ya mungkin di sini nih kalian harus tempel lagi besi soalnya itu ada dudukannya tuh atau dudukannya sini ada dudukannya nggak ada pegangan baut Oke kalau untuk depan ini kan hampir-hampir sama cuma ini masih yang tipe lama ya ininya ya buka pasang as depannya kayak gitu Nah kalau yang itu as depannya seperti itu Oke as depannya kita lihat dari stang ya tang sama aja sih tang sama aja ini juga sama ini sama ini juga sama masih ada ini sama oke pengereman empuk banget ya pengeremannya empuk banget Sorry ya kalau mamanya ini videonya ini agak gelap nih karena toko ini ngadepnya ke timur teman-temannya ke barat-barat jadi ngebelakangi matahari ini kita oke ya mudah-mudahan kalian kuatlah dengan review saya kali ini ya kalau ada kurang-kurang kata kurang-kurang apa kalian komen aja nggak apa-apa saya terima kalah kekurangan teman-teman saya ya ya Insya Allah nanti saya perbaiki kedepannya ya tapi kalian tonton sampai selesai biar enggak gagal fokus ya kayak gitu ini ada pelindungnya nih ya biar enggak blepetan tabelnya rem depan teman-teman teman-teman juga lah kerennya ya seperti itu jadi ya kalau mau saya keren lah keren dengan harga segitu ya kalian dapat sepeda lipat dan kekinian ya yang kerennya ini 37 yang ini 33 harganya yang ini 33 yang ini 37 harganya 37 seperti ini saya lihat nah udah saya review tadi yang 33 seperti ini udah saya review barusan Oke oke sekian sampai bertemu lagi di video berikutnya jangan lupa kalian subscribe tidak ada ruginya kalian untuk subscribe otomotif channel nanti kalian mau beli sepeda mau beli motor mau beli mobil mau beli apa ada di sini informasinya spare part modifikasi sepeda motor mobil ya ada juga kalian nggak bakalan rugi pantengin aja kalau kalian udah mampir di video channel saya lihat video-video yang lainnya gimana ya siapa tahu itu kalian referensi buat kalian Oke nah itu masih banyak mtv-nya ya mtv-nya oke nah sepeda lipatnya juga ya masih ada juga tapi kurang lebihnya itu sama aja dengan yang itu ya teman ya sama aja kurang lebihnya tipe-tipenya harganya kisaran segitu yang agak mahal itu tadi yang udah saya review duluan itu baru datang banget baru datang banget yang ini kita kan ya tiga jutaan lah tiga tujuh paling mahal tiga juta paling pulang ya kayak gitu semoga bermanfaat ya jangan lupa like komen dan juga subscribe di-share ke teman-teman kalian barangkali ke teman kalian jika ingin membeli sepeda atau apa referensi lah kasihan ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif tetap jaga jarak tetap menggunakan masker jangan lupa sering cuci buka ya mata juga kasih lindungan kasih kaca mata ya oke dan jangan lupa mandi setiap hari oke selamat menikmati